Dari Basketball Hall, Jakarta, Indonesia, inilah dia, One Pride Arena, dimana disini anda akan menyaksikan pertorongan-pertorongan terbaik anak bangsa. Selamat datang di One Pride MMA King Size U Champion. Boleh dengar suaranya yang lebih keras lagi, One Pride Lovers. Sekali lagi suaranya yang lebih keras lagi. Seselah lagi kita akan menyaksikan pertarungan yang akan mempertemukan antara Dava, The Dream Hunter Kaidar, berhadapan Rizky, Riva. Tapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu, preview dari kedua Fighters. Here we go. Persiapan saya sudah matang, sudah saya siapkan jauh-jauh hari, akan aku lawan, kamu Dava Kaidar. Target saya akan saya KO di Ronde kedua, karena saya kan belum tahu dia pakai basic apa, akan saya baca dulu di Ronde satu. Saya akan mendorong dia ke cage, dan mulai permainan bawah saya. Saya yakin dia akan lemah di ground, Pak. Kekuatan saya lebih ke bantingan, dan segera melakukan submission. Secepat mungkin, Pak. Saya mengalahkan dia di Ronde pertama, menit pertama. Siapa terlihatkan akan dimanjurkan dengan Rizky Riva, siap-siap untuk mencoba untuk kompak pertama saya. So, langsung saja dari sudut biru. Pertarung kelahiran Batam, Indonesia. Inilah dia, Dava, The Dream Hunter Kaidar. Ya, ini dia pertarung pertama kita, Dava Kaidar dari daerah Batam. Seorang Dream Hunter. Ya, ini perubahan salah satu debutan terbaru di One Pride MMA ya, Bung Musadi ya? Ya, betul. Seorang debutan, tapi di sini bisa kita lihat profil background beradirinya hanya kickboxing saja, Bung Dimas. Ya, apakah ini akan cukup memadai untuk bisa berlagak di ajang MMA seperti ini, Bung? Tentu saja, pasti ini akan menjadi tantangan yang sangat besar ya, bagi Dava ini. Karena dia hanya ingin untuk membuktikan dirinya pada hari ini. Artinya, jika memang ini adalah satu teknik kickboxing saja menjadi andalan, ya artinya akan terjadi serangan-serangan striking saja begitu, Bung Dimas ya. Ya, betul. Kita bisa melihat walkout dari Dava Kaidar menggunakan lagu daerahnya. Ya. Sangat spektakul secara, Bung Musadi. Dan di sini bisa kita lihat satu kemampuannya adalah teknik andalan yaitu hook kirinya yang sangat kuat. Mungkin ini diambil dari data-data pertarungan dia sebelumnya ya, mungkin di pertarungan amatir atau profesional yang lainnya. Bahwa hook kirinya ini benar-benar mematikan ini, Dava Kaidar ini. Terus kali ini tentunya sangat itu menunggu oleh para pecinta One Pride. Ya, betul. Sekarang sedang di, ini di olesi paslin ini, Bung. Supaya nanti ketika bertarung ada gesekan-gesekan sarung tinju bisa lebih aman dan tidak cedera dan tidak ada luka potong seperti itu, Bung. Betul. One Pride MMA safety first ya, Bung. Betul, betul. Dan ini dia adalah peserta runner-up Jogja Glute Day. Artinya dia sudah teruji di ajang MMA walaupun di iphone amatirnya, Bung. Yes, betul. Ya, circling the One Pride Arena. Ya. Dava Kaidar terlihat secara sangat percaya diri ya, Bung. Iya, betul. Terlihat sangat percaya diri. Dari sudut merah, taruh pelairan ke kiri, Jawa Timur. Please welcome Rizky Satria Mulia Rifai. Ini dia fighter kita dari sudut merah. Ya, Rizky Rifai. Rizky Rifai berasal dari kota pendekar, Bung. Kediri ya. Oh iya, kota pendekar ini terkenal dengan poncak silatnya ya, Bung. Betul, betul. Memang Kediri ini salah satu penghasil pendekar-pendekar dari yang banyak juga turun di One Pride MMA ini ya. Iya, dia turun dengan pakaian khas tradisional daerahnya, Bung. Ya, seperti ini. Oh iya, seperti ini. Bisa dibilang seperti apa itu, jaranan ya, Bung ya. Iya, betul sekali. Kita bisa lihat ini background, background badirnya cukup lengkap, Bung ya. Betul. Dan bisa dibilang Rizky Rifai lebih berpengalaman dari Dava Kaidar. Walaupun dia kalah, abisnya dia sudah pernah ada di Arena Octagon ini sebanyak dua kali. Bung, artinya ada pengalaman yang dikumpulkan, ada pelajaran yang pernah dia ambil dari kekalahan ya, Bung. Yes, betul. Biasanya orang yang berangkat dari kekalahan justru sekarang semakin lapar. Betul. Dan pastinya sekarang sangat lapar sekali bagaimana saya harus bisa memenangkan pertarungan ini. Yes, ini akan seru sekali. Betul. Walaupun Rizky Rifai itu menjadi favorit di sini, ya. Betul. Tapi memang dia belum mengalami kemenangan di One Pride Arena ini. Iya, betul. Jadi kalau bisa dihitung, dua-duanya belum pernah menang di One Pride Arena, Bung. Betul. Dengan julukannya Satria Putih, ya pastinya dia harus menjadi Satria di atas Arena Octagon dan bisa mengalahkan The Dream Hunter. Pemburu Mimpi. Yes, betul sekali. Apakah pemburu Mimpi yang berjaya adalah seorang Satria Putih yang akan berjaya nanti di Arena Octagon, Bung? Wah, saya sangat excited sekali, Bung. Betul. Untuk melihat pertandingan ini. Ini pertandingan pertama tapi namun memang sangat spektakuler sekali, Bung. Iya, dan bukan main-main, Bung. Pengalaman yang didapat dari Rizky Rifai ini. Rupanya dia pernah bertarung dengan Cueg Neibaho, seorang petarung kawakan di One Pride, Bung. Dan dia pernah juga bertarung melawan Elianus NMB. Walaupun dia kalah, Bung, pengalaman luar biasa, Bung. Dan sudah dia dapat, Bung. Ini memang background-nya cukup lengkap, ya. Ada Sambo, tinju dan juga pernah bertanding pencakdor. Kalau misalnya bertanding pencakdor, pasti mentalnya sudah teruji, Bung, ya. Betul. Karena bare knuckle, dia tidak pakai sarung tangan, Bung. Iya, dan itu adrenalinnya lebih tinggi, Bung, karena ditonton banyak orang langsung, Bung. Iya, betul sekali. Malah kita bisa lihat Rizky Rifai sebagai favorit dalam ajang ini. Betul. Sekarang sedang dipersiapkan oleh para kru untuk safety. Iya. Nampak rambutnya sangat pesta sekali juga, Bung, ya. Dengan warnanya yang gak emasan, ini. Iya, Bung. Menjadi seorang petarung artinya teknik saja tidak cukup. Bagaimana Anda bisa perform dan menampilkan skill, kemudian juga penampilan diri yang baik. Ini supaya dia bisa di-notice oleh penggemarnya, Bung. Iya, betul sekali. Rizky Rifai telah mengitari One Pride Arena. Iya. Yes. Ladies and gentlemen, kembali kita akan berkenalkan kepada Anda kedua petarung yang sesat lagi akan bertarung dari sudut biru. Petarung kelihatan Batam, 19 tahun, tinggi 170 cm, dengan disiplin mix martial art. Dan hari ini merupakan debutnya. Please welcome Dava, the Dream Hunter, Kaida. Dari sudut merah, petarung kelihatan kediri Jawa Timur. 20 buta tahun, dengan tinggi 152 cm, dengan disiplin jiu-jitsu, boxing. Rekor dua kali kekalahan, belum pernah menang. Please welcome, Rizky Satria Mulia, Rifai. Inspektor pertandingan kita tentunya Fransino Tirta. Ketua Dewan Juri, Max Bettino. Juri satu Pintoko, juri dua Fadli, juri tiga Diki Joe. Dan wasit kita, Gatut Fighters. Let's get fight, begin. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat, dan bermain sportif. Pass glove. Kembali sudut. Juri satu. Juri dua. Juri tiga. Dewan juri. Timekeeper. Fighters ready? Fighters ready? Fight! Satu tendangan low kick dari Dava. Dava sedang fase-fase mengukur jarak ya, Bung Ustadih. Iya, betul. Dan bisa terlihat di sini Dava keras sekali menggantuk ketakan, ketakan ya. Ya, mungkin ini nantinya akan berguna juga untuk menipu lawan, Bung. Oh, satu play ini dari Dava. Mendara di Dava dari Rizky. Iya, sekarang catch control, di sini ada cleanse. Sepertinya nampaknya sedang berusaha untuk melakukan take down sih, Dava itu dia take down belakang. Oh, apakah akan dislam? Oh, 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 oh. Spektakuler sekali. Iya, menurut saya, satu gerakan yang tidak berguna, Bung. Dari sudut, dibawakan sudut, saya pikir akan terjadi slam. Rupanya, di jatuhkan dengan hati-hati sekali, Bung. Ini spektakuler sekali, Bung. Justru malah Rizky Rizky yang memiliki backline jiu-jitsu sekarang di mount. Posisi mount oleh Dava Haidar. Betul. Apakah yang akan terjadi, para pecinta One Pride? Iya, sekarang ada di full mount. Di sini harusnya Dava akan lebih aktif, Bung. Oh, kepalanya tersambut. Oke, sekarang sudah terlepas, Bung. Luz Dava Haidar sedang mencari jarak untuk dia bisa melakukan ground and ban. Apakah dia bisa melakukan kecaraan pukulan ke arah kepala dari Rizky Rizky? Sedang berusaha, Bung. Frame in the wall. Elbow. Pukulan, elbow di situ. Oh, my God. Elbow kiri dilakukan. Waduh. Yang mempersulit Dava adalah di sini Rizky masih tetap dilakukan kontrol-kontrolnya, Bung. Ya, sekarang sudah terlepas. Kembali dilakukan pukulan-pukulan. Down and bound. Tidak, oh. Apakah Rizky 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 yang dia bertahan dari down and bound, dari Dava? Tidak ada yang akurat, Bung. Hanya satu yang masuk, lima dilemparkan, satu masuk. Makanya Dava harus lebih presisi dalam melemparkan pukulan-pukulannya, lebih berhati-hati. Oh, masuk lagi, masuk lagi, Elbow ke blipisnya. Iya, Elbow masuk keras itu, Bung. Apa yang dilakukan di Rizky 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 sekarang untuk bertahan, Bung? Ya, seharusnya dia bisa mengontrol tubuh bagian atas dari Dava untuk menghindari pukulan-pukulannya menjadi lebih keras, Bung. Yes, oh. Iya, oh, itu keras, Bung. Itu sangat ruta sekali. Ya. Oh, masukkan percobaan submission. Ada armar di sini. Oh. Atau menuju triangle top. Yes, bisa jadi triangle, tapi masuknya dua tangan di dalam. Belly down, menampaknya akan terjadi belly down armar. Belly down armar di sini. Hentang sekali, Bung. Hentang sekali. Itu. Oh, akhirnya ada TPL. Oh, sudah pakai Dugin, Hunter. Ya, badannya sudah menghubung, Bung. Memang itu tarikannya sudah sempurna dan memang akhirnya dia tepung. Salah satu statement yang besar dari seorang debutan. Dapak Haidar, asal Lebatan. Luar biasa. Luar biasa. Harap diberi catatan, Bung. Kickboxing ini harus ditambahkan dengan skill berhasil jujutsunya. Betul, betul, betul. Tadi yang kita lihat adalah teknik berhasil jujutsu yang sangat matang sekali. Sangat matang sekali. Bisa lihat. Saya menyetujui. Betul. Ada transisi dari triangle top. Kemudian dia merubahnya menuju... Inverted Arm Bar. Iya, Inverted Arm Bar. Luar biasa, Bung. Kita kembali ke One Pride Arena untuk pengumuman pemenang. Sangat spektakuler sekali. Tadi rupanya memang bisa dilihat... Iya. Dapak Haidar berlatih di Rhino Brazilian Jiu-Jitsu. Betul. Which is itu camp PBJJ yang sekarang lagi happening di daerah Batam, ya. Iya, betul. Pelatihnya dengar-dengar orang Brazil, Bung. Iya, betul. Menghentikan pertarungan di round pertama. Di menit ke-2, detik 28. Dengan kemenangan Subvision. Dan... Pembedaknya... Dari sudut biru... Dava Gaiden! Dari sudut biru... Terima kasih telah menonton!